Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita akan lanjutkan untuk pembahasan voltage divider bias configuration, saya singkat dengan voltage divider gitu saja ya, VD. Oke, sekarang akan kita bahas tentang transistor saturation atau saturasi dari transistor, terutama di sini yang akan dicari adalah ICmax, yang akan dicari adalah ICmax atau ICsat. Cmax atau ICsat, langsung saja. The output collector emitter circuit for the voltage divider configuration has the same appearance as the emitter bias circuit analyzed in section 4. Jadi, sisi output, sisi rangkaian output dari voltage divider ini, atau loop collector emitter atau output collector emitter, kalau kita gambar ya. Kalau kita gambar, jadi ini transistor, ini sisi outputnya saja ya, sisi outputnya saja, dia punya RC di sini, dan di sini punya VCC, ini RC, dan yang di bawah ini, kaki emitter ini adalah RE. Oke, nah, rangkaiannya ini sama persis dengan emitter bias, nggak ada bedanya sama sekali. Ya, memiliki penampakan yang sama dengan emitter bias, yang sebagaimana sudah kita analisa pada bagian sebelumnya. Oke. The resulting equation for the saturation current, jadi persamaan yang dihasilkan oleh ICsat, ICsat, ICsat. salah 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 maaf IC saat when VCE set to 0 volt on schematic jadi saat VCE nya ini kaki collector ini kaki emitter disini kaki basis pada saat VCE nya kita set 0 kita nol kan kalau yang kemarin kan dikasih jumper gini ya nah ini VCE ditulisi disini sama dengan 0 volt nah jadi seperti itu caranya mengeset VCE menjadi nol tinggal dikasih jumper atau kabel gitu saja sehingga VCE nya bernilai nol is therefore the same as obtained for the emitter bias hasil IC saatnya itu sama dengan emitter bias enggak ada bedanya yaitu disini disini IC saat sama dengan IC Max sama dengan VCC per RC plus RE penjabarannya sama dengan yang kemarin ya apa perlu diulang coba kita ulang ini berasal dari analisa output voltage divider atau analisa output kalau kita bahas sekarang voltage divider ya voltage divider kalau yang kemarin kita membahas tentang emitter bias ya emitter bias ya rumusnya adalah VCE sama dengan VCC minus IC kali RC plus RE kan seperti ini kemarin nah VCE nya kan 0 disini maka kita ganti nilainya 0 sama dengan VCC minus IC kali RC plus RE jadi seperti itu boleh pindah kita pindah ruas disini ya boleh kita pindah ruas yang IC ini rombongan IC RC RE ini pindah ruas jadi IC sama dengan VCE sama dengan IC IC dalam kurung RC plus RE tutup kurung sama dengan VCC sehingga hasil akhirnya untuk IC dalam hal ini IC sat atau IC max sama dengan VCC per RC plus RE nah ini yang masih didapatkan dari rumus VCE ini rumus yang didapatkan pada saat menganalisa bagian outputnya atau menganalisa rangkaian kolektor emitternya boleh terserah itu nama saja ya oke kita lanjutkan kita tampilkan semua saja the similarities with the output circuit the similarities with output circuit of emitter bias configuration result in the same intersection for load line load line of the voltage divider configuration jadi kesamaannya voltage divider ini dengan rangkaian output emitter bias saya ulangi lagi kesamaan voltage divider ini dengan rangkaian output atau rangkaian kolektor emitter emitter bias ini menghasilkan menghasilkan intersection ini perpotongan ya perpotongan ya perpotongan garis beban atau load line menghasilkan perpotongan yang sama pada load line load line nya voltage divider jadi karena dia memiliki rangkaian output yang sama persis seperti di slide sebelumnya antara voltage divider dengan emitter bias maka yang kita bahas ini yaitu voltage divider memiliki perpotongan atau interseksi yang sama juga pada load line nya jadi ini ini gambarnya langsung saya ambil ya tadi belum diedit nah ini ini boleh saya coret jadi sekarang kita bahas yang voltage divider maka yang dihasilkan arus kolektor disini dan VCE yang ada disini itu sama dengan emitter bias antara voltage divider jadi ini kita mempunyai gambar karakteristik output dari transistor ya dan disini ada IB banyak IB nya macamnya mulai dari 0 mungkin 10 mikro ampere 20 mikro ampere atau berapa terserah nanti karakteristiknya seperti apa nah maka antara antara voltage divider VD dengan dan emitter bias itu memiliki load line yang sama jadi memiliki garis beban yang sama load line atau garis beban ya yang sama yang sama yang sama jadi seperti itu jadi disini IC nya yang dihasilkan sama jika nilainya sama ya dengan catatan ini nilainya sama dalam kurung nilainya atau nilai parameternya sama load line nya pasti sama pasti sama jika RC RE VCC nya sama pasti sama antara voltage divider dengan emitter bias bisa sama ya the load line will therefore have the same appearance as that figure 4.25 jadi untuk mencari garis beban nya load line nya kita akan menentukan IC disini IC atau IC SA dan VCE atau VCE max disini menentukan IC dan VCE rumusnya IC ini sama dengan saturasi tadi ya VCC per RC plus RE saat VCE sama dengan 0 ini saat terus VCE sama dengan VCC saat IC sama dengan 0 nah jadi seperti itu pasti sama antara voltage divider dan emitter bias garisnya ini loh garis hitam ini yang miring ini garis lurus ini pasti sama yang membedakan apa yang membedakan adalah kestabilan key point nya nanti letak titik key point nya untuk voltage divider itu dia lebih stabil nah key point VD stabil stabil nah key point nya EB emitter bias kurang stabil stabil jadi seperti itu kurang stabil untuk yang emitter bias jadi key karena dipengaruhi beta tadi ya sudah disebutkan pada beberapa contoh dan materi sebelumnya bahwasannya untuk voltage divider itu paling stabil selama yang kita bahas sampai sini voltage divider itu yang paling stabil hampir tidak terpengaruh oleh yang namanya beta jadi key point untuk voltage divider itu stabil kalau di sini ya di sini terus dia di sini ya di sini terus VCE dan VCE dan IC nya nanti di sini akan ketemu di sini terus kalau emitter bias bisa jadi naik turun nanti key point nya jadi seperti itu karena ada perubahan nilai IC dan VCE untuk emitter bias oke seperti itu rumus IC VCE sama dengan emitter bias the level of IB is of course determined by different equation for the voltage divider bias and emitter bias configuration nilai IB nya ini berbeda pasti ya nilai IB nya perlu diperhatikan IB antara voltage divider dan emitter bias itu berbeda nilai IB nya oke IB 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 untuk voltage divider berbeda berbeda dengan IB nya E emitter bias emitter bias jadi seperti itu rumusnya berbeda ya anda lihat lagi rumusnya pasti berbeda nah kalau voltage divider mencari IB dia sama dengan apa tadi ETH minus VBE per RTH plus beta plus 1 kali RE nah ini untuk voltage divider tapi untuk emitter bias tapi untuk emitter bias IB nya bisa kita ganti warna IB nya sama dengan VCC minus VBE per RB ada RB nya ya plus beta plus 1 kali RE jadi seperti itu itu bedanya ya mencari IB nya ya itu berbeda nah dan key point untuk yang voltage divider itu lebih stabil jauh lebih stabil nah output nya stabil terhadap perubahan beta itu catatan untuk yang voltage divider jadi selama yang kita pelajari ini tiga tipe rangkaian antara fixed bias emitter bias dan voltage divider yang paling bagus yang paling stabil yang paling tidak tergantung dengan beta adalah voltage divider pertama terus kedua yang masih tergantung oleh emitter bias yang masih tergantung tetapi tidak terlalu signifikan atau dia tidak terlalu drastis ketergantungannya yaitu emitter bias dan yang paling tergantung yang paling tidak bagus rangkaiannya adalah fixed bias jadi sampai saat ini inilah rangkaian yang paling bagus nah nanti akan kita lihat untuk tipe-tipe rangkaian yang lain atau konfigurasi rangkaian bias yang lain pada video selanjutnya oke nah setelah ini akan kita bahas tentang beda konfigurasi lagi ya yang akan kita bahas pada video selanjutnya yaitu tentang kolektor feedback configuration oke terima kasih akan kita bahas kolektor feedback configuration pada video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih